Saya kemudian minta kepada Kak Polda Sumbar untuk mengeluarkan seluruh eksumasinya supaya jangan ada persangka bahwa kemudian Polda Sumbar itu tidak merespon, kemudian tidak open terhadap masalah ini. Nah saya juga sudah mendapatkan chronologi, saya juga sudah mendapatkan live pelaju penyidikan, nah disana juga laporan kemajuan, disana juga programnya juga kerja dan lain-lain. Saya tidak sangka bahwa hari ini timnya lengkap, saya pikir tadi cuma bawa surat saja untuk diminta, diperlihatkan kepada kita agar kita bisa memperlihatkan kepada korban bahwa apa yang diminta sudah dirialkan oleh Polda Sumbar. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa hadirnya Polda Sumbar ini adalah untuk memenuhi buah jepang permintaan dari Komisi 3 tentang permintaan eksumansi. Jadi saya pikir disini juga jangan sampai juga ada debat-debat yang tidak perlu, karena tujuan utamanya adalah bagaimana eksumansi itu dijalankan. Bahwa kemudian ada peristiwa-peristiwa itu nanti ranah penyidikan yang kemudian akan memutuskan. Oke akan kita kawal kasusnya, bagaimana kalau kemudian peningkatan sakit pengadilan ya Pak Ibu sekalian. Jadi mungkin dari Polda ada sepatah-dua kepatah kata sebelum kita mau tutup ini rapatnya. Terima kasih. 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 Teman-teman nanti mungkin setelah itu masih bisa mau diskusi juga sama Bapak. Tapi yang bilang kami nanti dalam rapat ini juga menyampaikan permintaan kepada Ketua Perhimpunan Dokter Forensik dan Medik Legal Indonesia PDFMI untuk melakukan ekshumasi secepatnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah menonton!